Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel kami Guru Paranormal. Dalam dunia spiritual Nusantara, salah satu ilmu yang cukup dikenal adalah Ajan Macan Putih. Merupakan salah satu ilmu peningkalan Sunan Kali Jaga yang dimiliki oleh seseorang agar ingin nampak berkarisma, berbibawa dan bijaksana serta disegani banyak orang. Berdasarkan legenda, ternyata Prabu Siliwangi dan Sunan Kali Jaga sebagai salah satu orang yang dianggap hebat pada waktu itu, juga menguasai Ajan ini untuk meningkatkan pamornya. Lalu, apa itu Ajan Macan Putih? Berikut penuturan seorang ahli ilmu kejawen dan ahli supernatural Kang Mas Ruhan. Namun sebelumnya, alangkah baiknya jika Anda subscribe dulu di channel Guru Paranormal, aktifkan juga lonceng notifikasi Anda untuk mendapatkan update video dari kami sebetar ilmu spiritual dan juga ilmu-ilmu supernatural lainnya. Ajan Macan Putih Berdasarkan sejarah dan silsilah Jawa, Ajan Macan Putih diketahui merupakan salah satu Ajan Macan Putih yang diciptakan oleh Sunan Kali Jaga. Beliau menciptakan Ajan ini dengan tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membantu teman-teman beliau para wali Songo agar lebih berbibawa dan berkarisma sebagai seorang pemimpin dan pendakwah. Ketika menyampaikan da'wah, para wali Songo menggunakan Ajan ini agar lebih disegani oleh orang-orang. Dengan begitu, da'wah Islam yang disampaikan akan diikuti oleh para umat wali Songo waktu itu. Dalam perkembangannya, Ajan Macan Putih ini menyebar ke seluruh Nusantara dan diikuti juga oleh beberapa pembesar kerajaan seperti Prabu Siliwangi atau Kian Santang yang sangat terkenal di Tanah Jawa waktu itu. Namun, jika dibandingkan dengan perkembangan di jamat sekarang, tentunya Ajan ini sangatlah asing di telinga orang-orang modern. Hanya sebagian kecil saja yang menguasai ilmu ini termasuk Kang Mas Ruhan yang mengaku amat mengemari ilmu-ilmu kejawen terlebih ajaran dari Kanjeng Sunan Kalujaga. Kang Mas Ruhan melanjutkan ceritanya bahwa beberapa pembesar negara dan pemerintahan seperti para bupati, wali kota, gubernur, dan anggota DPR di beberapa wilayah Indonesia pernah berguru Ajan ini pada beliau. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar nampak berkarisma dan berpibawa saat memimpin rakyat. Amalan untuk menguasai Ajan Macan Putih Nah, bagi Anda yang ingin meningkatkan kewibawaan diri, tidak ada salahnya untuk mencoba Ajan Macan Putih ini. Ajan ini bisa digunakan oleh siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Yang penting bagi Anda yang berminat harus benar-benar bisa meyakinkan diri untuk serius, berniat tulus, dan memiliki tujuan yang baik. Ada pun dalam pelaksanaannya beberapa tahapan atau laku yang harus diperjakan, yaitu puasa sunnah selama 40 hari berturut-turut. Jika puasa terputus baik karena keadaan sakit atau hal lainnya, maka puasa harus diulang kembali mulai dari hitungan hari ke-1. Kemudian, melaksanakan sholat fardu dengan khusyuk dan selama berpuasa, baca Ajan Macan Putih sebanyak 21 kali. Untuk menjaga karomah dari Ajan Macan Putih ini, Anda harus tetap berlaku baik selama dan sesudah melakukan terakat puasa. Anda harus tetap sholat dan membaca Ajan Macan Putih sebanyak 3 kali setiap hari. Dan setelah memperoleh karomah tersebut, Anda tidak boleh berlaku sombong. Anda harus tetap pendah hati sehingga bisa disenangi oleh banyak orang karena karisma dan kewibawaan Anda. Jika Anda ingin mendapatkan Ajan Macan Putih tersebut dengan cara yang lebih ringan dan mudah, maka ada sarana praktis yaitu menggunakan mustika macan putih atau menggunakan kujang pusaka. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa cek pada kolom deskripsi di bawah video ini. Atau Anda bisa langsung kunjungi website resmi kami di www.kujangpusaka.com atau www.kangmasruhan.com Demikian dari kami, semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.